Koalisi perubahan yang dicetuskan oleh Nasdem PKS dan Demokrat saat ini masih terus mencari sosok cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya pada Jumat lalu. Dalam keterangannya, Willy tidak membantah nama pendamping Anies ini dapat berasal dari dinamika busa cawapres saat ini. Tapi ia masih belum mau menyebutkan sosok seperti apa yang nantinya dapat mendampingi cawapres usungan koalisi perubahan ini. Selain itu, ia juga menyebut koalisi perubahan juga menyambut positif. Banyaknya cawapres yang akan turut bersaing dalam pemilihan umum nanti dan siap untuk bersaing fair dan sehat dengan calon-calon lainnya. Willy juga menambahkan agar semua pihak turut mengambil peran dalam memastikan proses demokrasi agar dapat berjalan lancar dan tidak diwarnai intimidasi-intimidasi ataupun penyalahgunaan wawonan. Jadi kami tentu dalam proses mencari wakilnya Mas Anies dan siapa wakilnya Mas Anies ya. Tentu kita lihat saja kegaduhan-kegaduhan yang sekarang terjadi. Mungkin nanti akan mendapatkan rezeki anak soleh saja Anies ini. Anies ini kan anak soleh.